ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Dela Nikahvi kali ini gue ingin mencoba mereview sebuah kompor portable ya ini harganya gue beli sekitar 70ribuan dan kompor portable seperti ini biasanya dipakai untuk anak-anak yang suka camping ya jadi dibawahnya yaitu eh praktis kecil karena dia kecil ya Iya ini karena gua anak elektro biasanya gua butuh kompor portable seperti ini untuk melelehkan batu syongka batu syongka itu untuk melapisi PCB atau untuk membersihkan siapa itu namanya timah ya Oke langsung aja kita lihat penampakannya di dalam seperti ini nah ini gua beli kebetulan yang modelnya yang tipe tanpa windshield yang ini sebelah kiri yang ini dengan windshield dan yang kiri tidak dengan windshield yang windshield harganya lumayan agak tinggi ya beda 30ribuan lah kalau nggak salah ya 100ribuan deh 120 lah paling mahal dah so ini gua nggak untuk camping jadi gua nggak perlu yang windshield kayak tadi eh pokoknya gua butuh untuk memanaskan panci dan gua kasih syongka di dalamnya dan mencair dan bisa gua pakai nah disini eh eh bagian bawahnya itu ada kaki kita buka seperti ini kakinya dia kelihatannya ini ya kurang kokoh tapi itu kenceng ini loh kenceng apa ya bukan kokoh lah gimana nyebutnya ya bukan kenceng kokoh nah ini juga eh untuk dudukan pancinya juga oke banget tebel dan nggak mudah dibengkokin dan ini yang ini pemantiknya ya coba bisa lihat nggak di kamera ah tuh loncatan ampinya nah tadi kalau dengan mata terlihat lanjang itu terlihat terlihat jelas banget setiap kali eh apa itu memantik ya coba di kamera kena nggak ya nggak kelihatan ya Nah tuh kelihatan tadi oke ini gas yang dipakai adalah gas butana gas butana yang kalengan kecil biasanya ya gas butana kecil seperti ini atau biasa disebut itu high cook ya biasanya kita nyebutnya high cook nah ini kaleng kecil seperti ini sekitar berapa gram 200 graman 230 gram ya harganya 15.000an gas seperti ini dan lumayan iris juga loh nah kemudian cara pasangnya ini adalah kita cari kunciannya dulu dan sini ada lubang kan nah kuncian yang bawah seperti ini nah lalu kuncian satunya masukkan ke lubang eh yang ada di kaleng ya tadi keluarga sedikit Oh ya untuk safety matikan dulu si putaran untuk gasnya ya lalu setelah klop lalu diputar aja ke kanan kanan muternya ya ke kanan kiri kayaknya bisa ada ini coba lagi sangkutin dulu lalu masukkan ke lubangnya terus puter lalu dia terkunci otomatis seperti ini Oke kita coba eh Nyalakan ya kita coba nyalakan nah ini kan agak jomplang sedikit ya tinggal diganjel aja sih no problem sih gasnya ya oke gua posisi dulu biar enak buka dulu gasnya sampai bunyi kayak gitu lalu Nyalakan mantiknya Nah itu udah udah nyala nah kelihatan warnanya biru ya bener biru coba kita besarin nah ini paling besar segini ya paling besar segini coba paling kecilnya segimana segitu coba lagi nah ini paling besar ini paling ini sedang ya yang tadi paling kecil kita coba ini paling besar lagi yang ini sedang ini paling kecil nah segitu kita tutup lagi sekarang tes eh memasak ya tes memasak air berapa lama sih dia bisa mendidihkan air dalam panci sebanyak ini ini sekitar seliter ya gue cobanya sekitar seliter lalu gue coba pasang kameranya supaya enggelnya pas apinya kelihatan buih air yang kelihatan lalu stopwatchnya kelihatan kita nyalain dulu kita buka gasnya lalu kita nyalakan pemantiknya ya itu udah nyala ya kelihatannya nah apinya ya biru nanti akan gua percepat aja biar nggak kelamaan nunggu ya temen-temennya ya kita buka api yang paling besar gue coba pakai api yang paling besar nih gua percepat lima kali dari normalnya oke kita coba lihat nah ini langsung panas ya cepet panasnya udah mendidih aja kita lihat sekitar dua menit menit loh nggak nunggu lama loh keren ini dua menit sudah mendidih kita lihat sini ya nah tuh mati dulu biar aman kita lihat di stopwatch di stopwatch yes betul dua menit canggih bener nih enak cepet panas ya jadi untuk masak nggak nunggu lama nih overall keren banget kompornya ya segitu aja guys ya thank you for watching terimakasih udah nonton jangan lupa like share comment dan subscribe-nya thank you bye-bye bye-bye Terima kasih.